Intro Halo selamat siang semuanya Masih bersama saya dan di channel saya Dan di video kali ini saya masih berbagi tentang kegiatan saya dalam hal berbudidaya ikan gurami Oke sebelum saya masuk ke dalam pembahasan video kali ini Tidak lupa ya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya ini Dan buat teman-teman yang mungkin baru mengenal atau masuk ke dalam channel saya ini Jangan lupa ya bantuannya untuk subscribe channel saya ini Dan like videonya dan share ke teman-teman agar teman-teman juga tahu info-info tentang budidaya ikan gurami Oke teman-teman di video kali ini saya akan membahas tentang Tentang kelebihan dan kekurangan pada kolam tanah Nah seperti di kolam saya ini ya ini adalah kolam tanah Nah buat teman-teman yang baru mengenal budidaya ikan gurami dan membuat kolam Atau baru mulai berencana untuk membuat kolam dan masih bingung Mau buat kolam terpal atau kolam tanah Nah di video kali ini saya akan sedikit memberi ya Memberi penjelasan tentang keunggulan atau kelebihan dari kolam tanah Dan kekurangannya Dan ini berdasarkan pengalaman saya Karena saya hanya mempunyai kolam tanah ini teman-teman Jadi mungkin pengalaman saya yang akan saya bagikan untuk teman-teman di video ini Nah untuk yang pertama saya bahas adalah Keunggulan atau kelebihan dari kolam tanah Keunggulan yang pertama adalah Pada kolam tanah banyak terdapat pakan alami untuk ikan Nah teman-teman dalam hal ini jika kolam tanah diolah dengan baik Maka kolam tanah dapat memberikan mikroorganisme Dan plankton yang sangat berguna bagi pertumbuhan ikan Terutama pada masa pembibitan ya teman-teman Jadi sebelum kita tebar bibit Ada baiknya kita mengolah tanah atau dasar kolam terlebih dahulu Dari pembajakan, pemupukan, pengeringan Dan pengisian air itu sangat diperhatikan Jadi di dalam kolam itu bisa terdapat Senyawa-senyawa atau plankton-plankton yang sangat berguna untuk bibit ikan ya teman-teman Untuk pertumbuhan bibit ikan yang kita tebar Nah itu tadi adalah keunggulan atau kelebihan dari kolam tanah yang pertama Kemudian yang kedua Kelebihan atau keunggulan kolam tanah yang kedua adalah Suhu kolam relatif stabil Dan keadaan kolam tanah mendekati habitat asli ikan Sehingga ikan tidak mudah stres Nah disini di kolam tanah ini ya teman-teman Suhu relatif stabil Jadi ikan terasa nyaman Karena seperti di alam aslinya atau di habitat aslinya Nah itu tadi adalah keunggulan atau kelebihan dari kolam tanah yang kedua Sekarang lanjut untuk keunggulan yang ketiga Untuk keunggulan yang ketiga Air tidak perlu sering diganti Nah teman-teman untuk di kolam tanah ini Air tidak perlu sering diganti Karena proses pembusukan dan pengurayan Sisa-sisa makan dan kotoran ikan itu sangat cepat di kolam tanah ini ya teman-teman Jadi air kolam tidak mudah bau dan kualitas air kolam pun bisa terjaga dengan baik tentunya Nah apalagi untuk kolam tanah yang digunakan untuk berbudidaya ikan gurame teman-teman Pada ikan gurame itu banyak sekali pakan alternatifnya ya Seperti dedaunan Nah itu batang-batang atau tangkai-tangkai daun-daun pakan alternatif itu Sangat cepat proses pembusukannya ya teman-teman Jadi air kolam tanah tidak mudah bau dan kualitas air bisa terjaga dengan baik Nah itu tadi adalah keunggulan atau kelebihan dari kolam tanah yang ketiga Oke lanjut untuk kelebihan dan keunggulan kolam tanah yang keempat ya teman-teman Yang keempat adalah kolam lebih kuat Kenapa lebih kuat? Karena kolam ditopang langsung oleh tanah Nah teman-teman bisa lihat ya Untuk tanggul dari kolam saya itu dari tanah dan sangat kuat itu teman-teman Nah itu tadi adalah keunggulan dari kolam tanah Mungkin teman-teman mempunyai kelebihan atau keunggulan yang lain Dari yang saya sebutkan tadi Boleh teman-teman tulis di kolam komentar Di video ini kita saling berbagi dan belajar dalam berbudidaya ikan gurame ya teman-teman Nah itu tadi adalah beberapa keunggulan atau kelebihan dari kolam tanah Nah untuk yang selanjutnya yang kita bahas adalah kekurangan atau kelemahan dari kolam tanah Nah teman-teman untuk usaha pasti ada kelebihan atau keunggulan Dan pasti juga ada kekurangan atau kelemahan Nah di kolam tanah ini juga ada kekurangan atau kelemahan ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang baru mau belajar berbudidaya ikan gurame dalam kolam tanah Ini perlu diperhatikan untuk kekurangannya Oke berikut ini adalah kekurangan atau kelemahan pada kolam tanah Kekurangan yang pertama adalah Memerlukan tenaga ekstra Nah dalam hal ini dalam pembuatan kolam tanah itu sangat memerlukan tenaga ekstra ya teman-teman Apalagi dalam hal menggali tanah itu sangat berat Terkecuali teman-teman menggunakan alat berat untuk pembuatan kolamnya Mungkin itu lebih ringan ya teman-teman Nah itu adalah kelemahan yang pertama Lanjut untuk kelemahan atau kekurangan kolam tanah yang kedua Terdapat banyak sekali hama Terutama di kolam tanah yang berada di sawah Seperti punya saya ini Di kolam saya ini banyak sekali ya teman-teman Banyak sekali belut dan ikan gabus Jadi untuk penebaran benih itu harus yang lebih besar Agar hama seperti belut, ular itu sudah susah untuk memakannya Jadi kita memerlukan bibit atau benih yang lebih besar Jangan yang terlalu kecil Oke kemudian lanjut untuk kekurangan atau kelemahan kolam tanah yang ketiga Untuk kekurangan kolam tanah yang ketiga adalah Kolam mudah bocor atau rembes Apalagi di waktu musim kemarau Itu sangat cepat sekali proses penyusutan dan kebocoran pada kolam tanah Nah itu tadi adalah kekurangan pada kolam tanah yang ketiga Oke selanjutnya ini adalah kekurangan atau kelemahan pada kolam tanah yang keempat Untuk kekurangan yang keempat Proses persiapan tebar pada kolam tanah relatif lama Nah tahap persiapan kolam pada kolam tanah itu sangat penting dilakukan ya teman-teman Proses ini terdiri dari Pembuangan lumpur dasar kolam Pengeringan kolam, pengapuran kolam, pembukaan kolam itu sangat penting dilakukan Selain proses ini berfungsi untuk membunuh jamur, virus, dan bakteri yang ada pada tanah Proses pembukaan juga berfungsi untuk Menumbuhkan mikroorganisme plankton-plankton pada kolam Yang berfungsi untuk pakan alternatif atau pakan alami pada bibit ikan gurame yang kita tebar Dan selain itu kapur juga berfungsi untuk mengatur pH pada dasar kolam ya teman-teman Pada tanah dasar kolam Sehingga nantinya kolam tanah yang kita gunakan mempunyai pH air yang bagus ya teman-teman Jadi proses ini sangat penting dilakukan Nah untuk proses persiapan tebar benih itu sudah saya buat videonya Seperti pemumpukan, pengapuran kolam itu sudah saya buat videonya Teman-teman bisa scroll di bawah Dan teman-teman boleh simak videonya mungkin bisa membantu dalam proses persiapan tebar benih ikan gurame Nah teman-teman mungkin itu tadi ya sedikit penjelasan tentang kekurangan atau kelemahan pada kolam tanah Dan buat teman-teman yang mungkin punya ide atau pengalaman lain untuk kekurangan atau kelemahan pada kolam tanah Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman Di sini kita saling berbagi ya dalam proses berbudaya ikan gurame Oke teman-teman mungkin hanya ini ya video yang bisa saya bagikan buat teman-teman Mudah-mudahan sedikit pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru mulai berbudaya ikan gurame Dan jangan lupa ya buat teman-teman yang baru mengenal channel saya ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Ini tombol yang merah di bawah ini Dan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info tentang budidaya ikan gurame Dan selamat siang, selamat beraktifitas dan sukses buat Anda Terima kasih